5 sisi lain, J. Itses, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, ditempat di Belanda hijrah ke Italia. Statistik Stefano Lilipeli jauh lebih moncer, waktunya Shin Taeyong, tepikan Egy Maulana. Jadwal siaran langsung Irak Ferozus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, saatnya Garuda bikin kejutan. Simak selengkapnya hanya di sini bersama Patriot Garuda. Ayo dukung terus Timnas Indonesia. Nama J. Itses, dalam beberapa hari terakhir Maret diperbincangkan. Ini terjadi setelah PSSI berencana untuk menaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia pada masa depan. Ketua PSSI Erick Thohir dan juga Menteri Pemudanan Olahraga RI Dito Aryo Tejo tengah berjuang untuk mempercepat naturalisasi J. Itses. Arick Thohir juga menyebut saat ini proses naturalisasinya sedang dalam tahap pembahasan di DPR. Lantas siapa sebenarnya J. Itses yang bakal dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia? Berikut ini adalah 5 hal mengenai J. Itses. Yang pertama, berdarah Indonesia. J. Itses lahir di Merlew, Belanda pada 2 Juni 2000. J. Itses diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Alasan itulah yang membuat J. Boleh dinaturalisasi untuk kebetulan Timnas Indonesia. Apalagi J. Merupakan pemain yang berperan sebagai back tengah. Memiliki postur 190 cm, membuat kehadiran J. Bakal menjadi tembok kukuh Timnas Indonesia. Menarik untuk menantikan kehadiran J. Di jantung pertahanan skuad merah putih. Yang kedua ditempah di Belanda, J. Itses mengawali karirnya di Belanda dengan memperkuat sejumlah akademi. Dia diketahui pernah menimpa ilmu di Akademi Mivano, PSV Eindhoven, VVV Venio, hingga FC Eindhoven. Pada 2018, J. Itses berkesempatan menempuh skuad senior FC Eindhoven. Dan selama 2 tahun, J. Itses juga berhasil membukukan 54 penampilan. Karirnya semakin meningkat setelah bergabung Go Ahead Eagles pada 2020. Selama 3 tahun, J. sukses mempersembahkan 84 penampilan dan mencetak 2 gol. Yang ketiga, hijrah ke Italia. Pada awal musim 2023, J. Itses mencoba peruntungan dengan hijrah ke Italia. J. resmi memperkuat klub seri B, Venezia. Sejauh ini, J. Itses juga sudah mengemas 10 pertandingan bersama Venezia. Kehadiran menambah ketengguhan lini belakang dari klub berjulungan Ileoni Aleti itu. J. Itses juga punya kontrak jangka panjang sampai 2027 bersama Venezia. Dan bukan hal yang mustahil bagi pemain 23 tahun itu untuk membantu Venezia promosi ke seri A pada masa depannya. Yang kebaik adalah benteng kuku. Kehadiran J. Itses ke squad timnas Indonesia tentu akan menambah banyak opsi bagi pelatih di posisi back tengah. Terutama untuk back-back yang memiliki postur tinggi besar. Sebelumnya ada Elkan Bagot yang sudah lama menjadi andalan di lini belakang squad Garuda. Bagot diketahui memiliki tinggi 194 cm. Bag-bag tengah lain yang dimiliki timnas Indonesia juga tak ekala tinggi. Misalnya Fahruddin Arianto 184 cm, Jordi Amat 185 cm, dan Riki Rido 183 cm. Yang kelima, disiapkan untuk Piala Asia 2023. Yang pemirsa, PSS Isan ini sedang berusaha untuk segera merampungkan proses naturalisasi J. Itses. Sampai main diharapkan bisa membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. PSS I kini berburu dengan waktu. Pasalnya, Piala Asia 2023 akan digelar pada Januari 2024 mendatang. Artinya, proses naturalisasi J. Itses paling lambat harus serampung pada November 2023 ini. Menarik sekali untuk menantikan kelanjutan nasib dari J. Itses ini. Dan berita selanjutnya, beberapa waktu lalu, publik pecinta sepak bola nasional dibuat bertanya-tanya mengenai keputusan Coach Sintayong dalam melakukan pemanggilan pemain. Kala itu, Stefano Lilipeli yang bermain konsisten di Liga tak masuk dalam daftar pemanggilan. Ironisnya, nama seorang Egy Molanovikri yang tampil biasa-biasa saja di Liga justru kembali mendapatkan slot satu tempat di tubuh timnas Indonesia. Sebuah keputusan yang membuat banyak pihak mengernyitkan dahi memang. Seolah ingin membuktikan bahwa dirinya masih layak untuk mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia, Stefano Lilipeli belakangan menunjukkan kualitas permainannya. Selain sukses membawa Borneo FC Samarinda menjadi penguasa padung musim, penampilan individu Lilipeli juga membuat banyak kalangan menilai dirinya masih sangat layak untuk berseragam timnas Indonesia. Di sadur dari laman transfer market, perbandingan statistik antara Lilipeli dan Egy Molanovikri bahkan bisa dikatakan sangatlah jomplang. Dari laman yang sama, Lilipeli yang saat ini tercatat telah memainkan 17 laga di Liga 1 Indonesia, telah mengemas 9 gol serta 8 asis. Bahkan di Liga terakhir kontra Dewa United pada 28 Oktober kemarin, Lilipeli tampil overpower dengan melesakkan 3 gol ke gawang Dewa United tim yang notabene diperkuat oleh Egy Molanovikri. Berbeda halnya, dengan Lilipeli, penampilan Egy Molano di Liga 1 Indonesia bahkan mengalami pasang surut. Bersama Dewa United, Egy juga telah memainkan 15 pertandingan dan hanya mampu menyumbangkan 4 gol serta 4 asis. Memang, catatan tersebut bukanlah statistik yang buruk. Namun, jika diadu secara head-to-head dengan Lilipeli, capaian Egy yang mendapatkan panggilan timnas masih kalah jauh dengan Lilipeli yang terlempar di pemanggilan terakhir. Dan memang, persoalan pemanggilan pemain merupakan hak mutlak dari pelatih Shintayang. Namun, jika berdasarkan statistik yang ada, dengan posisi pemain keduanya yang relatif tak jauh berbeda, tentu dirinya harus kembali membuka pintu timnas Indonesia bagi Lilipeli. Terlebih, pada dua pertandingan melawan Brunei Darussalam lalu, penampilan Egy Molano mendapat sorotan tajam, karena gerab melakukan kesalahan yang sangat berbahaya jika melakukan dan melawan tim yang memiliki kekuatan lebih maafan. Mungkin, sepertinya Coach Shin bisa menepikan untuk sementara seorang Egy Molano Fikri untuk kemudian memberikan kesempatan bagi Stefano Lilipeli di timnas Indonesia. Jadwal secara langsung pertandingan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Merah Putih akan kembali beraksi bulan November 2023 ini. Ya, timnas Indonesia tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Untuk laga pertama, pasukan cinta yang akan menantang tuan rumah Irak. Timnas Indonesia dijadwalkan lebih dulu bertamu ke Stadion Internasional Basra pada Kamis 16 September mendatang. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI. Dan, simaklah jadwal secara langsung pertandingan antara Irak vs Timnas Indonesia Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kamis 16 November Irak vs Timnas Indonesia kick-off pukul 21 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat Stadion Internasional Basra di mana hal ini akan live di RCTI. Berikutnya adalah perjalanan Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skot Garuda sukses melaju ke fase tersebut setelah menghancurkan Brunei Darussalam pada laga putaran pertama. Saat itu, Timnas Indonesia menang dengan agregat 12-0. Kemenangan 6-0 didai Timnas Tim Asuhan Shintayong pada laga leg pertama dan kedua. Lantas, Timnas Indonesia masuk ke Grup F pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sana, Irak, Vietnam, dan Filipina juga sudah menanti Egy, Malonevigri, dan kawan-kawan. Petualangan Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 16 November 2023. Pada laga itu, Tim Merah Putih harus bertandang ke markas Irak. Ya, itulah informasi saat ini pemirsa. Nantikan informasi selanjutnya hanya di Patriot Garuda. Ayo terus dukung Timnas Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!